Kitab Samuel yang kedua, pasal 14 Yoab mengutus perempuan yang bijak kepada Daud. Yoab, anak Zeruiah, tahu bahwa Raja Daud sangat rindu kepada Absalom. Yoab menyuruh beberapa utusannya pergi ke Tekoa, menjemput seorang perempuan yang bijaksana di sana. Kepada perempuan itu, Yoab menyampaikan hal berikut. Coba berlaku pura-pura engkau sedang dalam keadaan berkabung. Pakailah pakaian berkabung dan jangan menghias dirimu. Perlihatkanlah sikap seperti seorang perempuan yang sudah lama berkabung karena kematian seseorang. Pergilah menghadap Raja dan ungkapkan kepadanya kata-kata yang kusampaikan ini kepadamu. Yoab menjelaskan apa saja yang harus disampaikan perempuan itu kepada Daud. Ketika perempuan dari Tekoa itu menghadap Raja, ia sujud dengan mukanya ke tanah sebagai penghormatan kepada Raja dan berkata, Tolonglah aku, hai Raja. Raja bertanya kepada perempuan itu, Apa masalahmu? Aku seorang janda. Suamiku sudah meninggal. Anakku dua orang laki-laki. Mereka bertengkar satu dengan yang lain di ladang. Tidak ada seorangpun yang ada di sana untuk memisahkan mereka. Yang satu memukul yang lainnya dan membunuhnya. Sekarang, seluruh keluarga menentang aku. Dan katanya, Serahkanlah anak laki-laki yang membunuh kakaknya itu supaya kami dapat memberi hukuman yang setimpal kepadanya sebagai ganti nyawa kakaknya. Sehingga kami juga dapat terlepas dari ahli warisnya. Mereka bermaksud untuk melenyapkan satu-satunya keturunanku yang masih tersisa. Sehingga hilanglah nama suamiku serta keturunannya dari muka bumi ini. Kemudian berkatalah Raja kepada perempuan itu, Pulanglah, aku akan mengurus persoalanmu. Ia menjawab, Tuhanku Raja, biarkanlah kesalahan ini menjadi tanggunganku dan keluarga ku saja, karena Raja dan tahtanya tidak bersalah. Dan Raja menanggapi, Jika ada orang mengatakan lagi sesuatu kepadamu, bawalah dia menghadap aku. Maka ia tidak merepotkan engkau lagi. Kata perempuan itu, Kiranya Tuhanku Raja dapat memakai nama Tuhan Allahmu, sehingga si penuntut tebusan darah itu menghentikan pertumpahan darah atas anakku. Raja menjawab, Demi Tuhan yang hidup, tidak sehelai rambut pun dari kepala anakmu akan jatuh ke lantai. Dan perempuan itu mengatakan, Tuhanku Raja, izinkan hambamu ini mengatakan sesuatu lagi. Katakanlah, jawab Raja. Ia berkata, Apa sebabnya Raja merencanakan hal seperti itu terhadap umat Allah? Ketika Raja mengatakan itu, engkau menunjukkan bahwa engkau bersalah, karena engkau tidak membawa kembali anak yang kau paksa meninggalkan rumah. Kita semua juga akan mati pada suatu saat. Kita sama seperti air yang tercurah ke tanah yang tidak mungkin dikumpulkan lagi. Allah tidak menghilangkan nyawa orang. Sebaliknya, dia merancang bagaimana seseorang yang terbuang tidak jauh dari dia. Tuhanku Raja, aku datang mengatakan perkataan ini kepadamu, karena orang itu telah menakut-nakuti aku. Hambamu ini berpikir, aku hendak berbicara dengan Raja yang mungkin akan menolong aku. Barangkali Tuhanku Raja menyetujui permohonanku dan membebaskan aku dari orang yang hendak memusnahkan aku dan anakku dari warisan yang telah diberikan Allah. Aku tahu bahwa perkataan Tuhanku Raja akan menenangkan hatiku, karena engkau seperti malaikat Allah yang tahu membeda-bedakan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya beserta dengan engkau. Raja menjawab perempuan itu, jawablah yang akan kutanyakan kepadamu. Perempuan itu mengatakan, ya Tuhanku Raja, ajukanlah pertanyaanmu. Dan Raja bertanya, Apakah semua yang engkau sampaikan kepadaku adalah atas permintaan Yoab kepadamu? Ia menjawab, Demi hidupmu Tuhanku Raja, engkau benar. Tidak seorang pun dapat menyimpang dari yang Tuhanku Raja katakan. Sebenarnya, Yoablah yang menyuruh aku menyampaikan semua hal itu. Yoab pembantu Tuhanku Raja melakukan hal itu, agar Tuhanku Raja dapat melihat keadaan dari sudut pandang yang lain. Tuhanku Raja adalah bijaksana, seperti malaikat Allah yang mengetahui segala galanya yang terjadi di atas muka bumi ini. Absalom kembali ke Yerusalem. Raja berkata kepada Yoab, Baiklah, aku mengabulkan permohonanmu. Bawalah orang muda Absalom itu kembali. Yoab menundukkan wajahnya ke tanah dan menyembah Raja dan mohon berkat dari Raja sambil katanya, Hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuhanku Raja suka terhadap hamba dengan mengabulkan permohonanku. Yoab berdiri kembali dan pergi menuju Gesur untuk mengajak Absalom kembali ke Yerusalem. Raja berpesan, Absalom harus pergi ke rumahnya sendiri dan tidak perlu menghadap aku. Absalom pergi ke rumahnya sendiri dan tidak diizinkan menghadap Raja. Absalom dipuji di seluruh Israel karena ketampanannya. Tidak ada seorang laki-laki pun seperti dia. Dari ujung kepalanya sampai telapak kakinya tidak ada cacat sedikit pun. Pada setiap akhir tahun, dia memotong rambut kepalanya dan menimbangnya. Berat rambutnya 2,3 kg. Absalom mempunyai tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Tamar yang sangat cantik. Absalom memaksa Yoab datang melihatnya. Absalom tinggal selama dua tahun penuh di Yerusalem dan tidak diizinkan mengunjungi Raja. Absalom menyuruh hambanya memanggil Yoab supaya pergi kepada Raja. Tetapi Yoab tidak datang. Untuk kedua kalinya, Yoab diminta datang. Tetapi juga tidak datang. Kemudian, Absalom berkata kepada para hambanya, Lihat, ladang Yoab bersebelahan dengan ladangku dan di sana terdapat gandum. Bakarlah gandum itu. Jadi, para hamba Absalom pergi dan mulai membakar ladang itu. Yoab datang ke rumah Absalom dan bertanya, Apa sebabnya hamba-hambamu membakar ladangku? Jawab Absalom kepadanya, Aku telah menyuruh orangku pergi ke tempatmu untuk meminta engkau menemui aku karena aku akan mengutus engkau menghadap Raja. Guna menanyakan mengapa aku dipanggil kembali kemari dari Gesur. Mungkin lebih baik aku tetap saja tinggal di sana. Sekarang, aku ingin bertemu dengan Raja. Seandainya aku bersalah, dia dapat membunuh aku. Absalom mengunjungi Raja Daud. Kemudian Yoab pergi menemui Raja dan menyampaikan permintaan Absalom. Raja memanggil Absalom untuk menghadap. Dia masuk dan sujud di depan Raja dengan wajahnya ke tanah. Raja mencium dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.